Halo Sobat Relaksasi, selamat datang kembali di Serenity FM Radio. Pada video kali ini, kita akan menjelajahi pelajaran hidup dari Mark Twain, seorang sastrawan legendaris dunia. Sebelum mulai, seperti biasa, kami doakan kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Mari kita mulai. Hari-hari paling penting dalam hidupmu adalah hari ketika kamu dilahirkan, dan hari ketika kamu menemukan mengapa kamu dilahirkan. Jangan pernah berdebat dengan orang bodoh. Mereka akan menyeretmu ke level mereka dan kemudian mengalahkanmu dengan pengalaman mereka. Jika kamu berbicara jujur, kamu tidak perlu mengingat apapun. Benaran harus disajikan seperti mantel, dan bukan dilemparkan seperti handuk basah ke wajah. Setiap orang itu bagaikan bulan dan memiliki sisi gelap yang tidak pernah ditunjukkannya kepada siapapun. Hanya ada dua hal yang akan kita sesali di atas tempat tidur kematian, bahwa kita sedikit dicintai dan kita sedikit berpetualang. Jauhilah orang-orang yang mencoba meremehkan ambisi-ambisimu. Orang kecil selalu melakukannya, tetapi orang-orang hebat membuatmu merasa bahwa kamu juga bisa menjadi hebat. Manusia akan melakukan banyak hal untuk membuat dirinya dicintai. Ia akan melakukan segala hal untuk membuat dirinya tampak hebat. Keriput pada wajahmu seharusnya hanya menunjukkan di mana senyum-senyum telah ada. Jika kamu mengambil anjing yang kelaparan dan membuatnya kenyang, dia tidak akan menggigitmu. Inilah perbedaan utama antara anjing dan manusia. Saya adalah seorang pria tua dan telah mengalami banyak masalah, tetapi sebagian besar dari mereka tidak pernah terjadi. Kegagahan adalah perlawanan terhadap ketakutan dan penguasaan terhadap ketakutan itu, bukan ketiadaan ketakutan. Kebaikan adalah bahasa yang bisa didengar oleh orang tuli dan bisa dilihat oleh orang yang buta. Yang kamu butuhkan dalam hidup ini adalah kebodohan dan keyakinan. Maka keberhasilan pasti akan datang. Pria yang tidak membaca tidak memiliki kelebihan atas pria yang tidak bisa membaca. Rentenir adalah teman yang meminjamkan payungnya padamu ketika matahari bersinar, tetapi menginginkannya kembali saat hujan mulai turun. Rasa takut akan kematian berasal dari rasa takut akan hidup. Seseorang yang hidup dengan puas, siap untuk mati kapan saja. Untuk mendapatkan nilai penuh dari kebahagiaan, kamu harus memiliki seseorang untuk membaginya. Kemarahan adalah bagaikan asam yang dapat lebih merusak wadah tempat ia disimpan daripada di mana asam tersebut dituangkan. Umat manusia hanya memiliki satu senjata yang benar-benar efektif, yaitu tawa. Ketika saya masih seorang anak laki-laki berusia 14 tahun, ayah saya sangat bodoh, sehingga saya hampir tidak tahan dengan kehadiran orang tua di sekitar saya. Tetapi ketika saya berusia 21 tahun, saya terkejut melihat seberapa banyak pengetahuan yang orang tua itu telah pelajari selama 7 tahun. Makanlah kata hidup di pagi hari, dan tidak akan ada yang lebih buruk yang terjadi padamu sepanjang hari. Jangan pernah berdebat dengan orang bodoh, karena para penonton tidak akan bisa membedakannya. Ketika saya masih muda, saya bisa mengingat segala sesuatu, baik itu terjadi atau tidak. Tetapi saat tua, kemampuanku sudah berkurang. Dan saya akan lupa semua hal, kecuali hal-hal yang tidak pernah terjadi. Ini sangat menyedihkan untuk hancur seperti ini. Tapi kita semua harus menjalaninya. Keributan tidak membuktikan apa-apa. Seringkali seekor ayang yang telah bertelur berkokok seolah-olah dia telah bertelur sebuah batu raksasa. Lakukanlah sesuatu setiap hari yang tidak ingin kamu lakukan. Ini adalah aturan emas untuk mengembangkan kebiasaan melakukan kewajipanmu tanpa rasa sakit. Kejujuran adalah sebuah seni terbaik yang telah hilang. Hati-hati dalam membaca buku kesehatan. Karena kamu mungkin mati karena kesalahan percetakan. Jadi, tanyakanlah pada orang yang sesuai. Setiap ada negara, selalu. Setiap ada pemerintah, hanya jika pantas. Belilah tanah, karena mereka tidak lagi membuatnya. Orang dengan ide baru adalah orang aneh sampai ide tersebut berhasil. Uang bukanlah akar dari kejahatan. Kekurangan uang adalah akar dari segala kejahatan. Berhenti merokok adalah hal yang paling mudah di dunia. Saya tahu karena sudah saya lakukan ribuan kali. Ketika teman-temanmu mulai memuji betapa mudah penampilanmu, itu adalah tanda pasti bahwa kamu semakin tua. Baiklah, Sobat Relaksasi. Terima kasih telah menyimak video-video ini. Kami harap kata-kata dari Mark Twain kali ini dapat memberikan pandangan baru dan inspirasi dalam hidup Anda. Jangan ragu untuk membagi pandangan Anda dan membagikan peribasa favorit Anda di kolom komentar di bawah. Dan tanyakan bila ada yang Anda tidak mengerti. Like, comment, share, dan subscribe. Lalu, sampai jumpa di video berikutnya, Sobat Relaksasi. Terima kasih telah menonton!